Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang seluruh channel saya dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia Kali ini saya ajak seluruh semuanya masih dari Desang Inteng Ketamatan Sawo Kabupaten Ponorogo untuk mengunjungi sebuah bangunan ini di belakang saya rumah Sinom ini rumah Sinom asli ya belum dibongkar dari dulu yang sekarang dialih fungsikan sebagai sebuah museum Museum Jenderal Sudirman yang ada di Desang Inteng Ketamatan Sawo Kabupaten Ponorogo ikuti liputan selengkapnya Salam ini adalah bangunan rumah Sinom bukan rumah singgah Jenderal Sudirman ya kalau rumah singgah Jenderal Sudirman ada di sini halaman kosong itu yang sekarang didirikan patung itu adalah tempat yang digunakan untuk beliau tidur waktu itu rumahnya bucu tapi sudah dibongkar nah ini rumah Sinom yang masih terjaga keasliannya kita lihat ini gebiok pintunya gebiok ada museum perjuangan Jenderal Sudirman ini jelas di dalam dan kita akan masuk tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Yedno beliau adalah saksi hidup kedatangan Jenderal Sudirman ke Desang Inteng ini waktu itu dalam perjalanan dari Gunung Dukul kemudian ke Nginteng lanjut ke Terenggalek ada banyak benda peninggalan yang ada di sini kedai inspirasi Kiss Cafe ini ada barang-barang puno juga kursi lama patung-patung Jenderal Sudirman kemudian foto-foto beliau foto-foto beliau Jenderal Sudirman ini diabadikan patas untuk koleksi sepatas untuk koleksi ini foto beliau saat ditandu dalam perjalanan ini ada foto perangkat Desang Inteng ini tahun 1974 jadi Pak Yedno sempat menjadi perangkat desa ayah dari Pak Yedno ini adalah pemilik rumah yang digunakan untuk singgah Jenderal Sudirman nanti bisa Anda saksikan dalam liputan yang lain ya wawancara saya dengan beliau ini barang-barang lama ini apa Mbak? ini ronok 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 buatan yang ngerukir-rukir nggak ada wawancara ronoknya ngerukir nggak? ronok ini ronok ronok ngerukir pering oh nggak, nam-naman ngerukir-rukir 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 ngerukir 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 segam penghargaan diberikan kepada Bapak Syedno sebagai narasumber pelatihan integrasi personal quality improvement IPKI pesantaran anak soleh kontor diiring kontor ini parang-parang lama nah ini ini yang mana mas? jam jam oh ini oh ini jam jam beker ini ini kenang-kenangan dari Ibu Jenderal Sudirman beliau memberikan kenang-kenangan itu terus kalau yang bawah ini bantal bantal ini yang digunakan untuk tidur Pak Derman ketika itu ini ada tenong 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 itu kalau yang segini ya kalau yang segini namanya keteng ceteng 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 atau keteng ini wadah nasi yang digunakan beliau dahar waktu itu ini telupak telupak itu untuk tempat ublek nah ini namanya telupak ya guleng ini sama yang itu telupak itu gunanya untuk njageraki lampu ublek biar agak tinggi nah biar bisa menerangi lebih luas piring dan sendok ini adalah piring dan sendok yang digunakan untuk dahar Pak Derman ketika itu nah ini namanya kan ya ini namanya kan kan itu kayak kendih atau ceret itu tapi terbuat dari keramik itu namanya kan ini digunakan untuk ngunjuk beliau dan itu cingkir sama lepeknya nah terus ini tuwong tuwong itu wadah wadah untuk sayur ya janganan lah ini tuwong ini ada sayur kalau mesin ketik ini sudah tambahan kenat kenat itu meja bunder itu namanya kenat 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 itu meja yang bulat gini nah amben inilah yang digunakan untuk tidur jenderal Sudirman tahun 48 ketika singgah di sini oke ini ini namanya amben resban ya mas ya oke amben resban cuma ini coron yusun coro desa jadi tidak ada ukiran ukirannya sangat sederhana cuma ini tok ya cuma ini tok kalau amben resban itu biasanya yuk kayak gini cuma situ itu paner panernya ini ada ukirannya semuanya tapi karena mungkin buatan nginteng juga ngeko waktu itu ya jadi bentuknya memang sangat sederhana seperti ini nah sarung ini sarung ini juga sarungnya pak Dirman yang diberikan oleh bu Dirman kepada pak Yedno sebagai kenang-kenangan ngerti nih ko ya sebagai kenang-kenangan jadi ada dua barang dari ibu jenderal Sudirman mungkin waktu itu juga koleksi dari pak Dirman yang diberikan pada pak Yedno sebagai kenang-kenangan dan sekarang di figura sama dikasih dalam wadah itu untuk ditunjukkan kepada generasi yang sekarang bahwa ikilo barangnya pak Dirman memang benar-benar ada disini karena pada waktu itu beliau sempat singgah disini sehari semalam sarung sarung kotak-kotak ini peninggalan pak Dirman dan ini sekali lagi amben amben resban yang digunakan oleh pak Dirman untuk tidur pada waktu itu dalam ini ada yang nanti dibongkar asli asli tembok mungkin apabila ada renovasi sepertinya tembok ini soalnya temboknya kok telung perapat ini ini sudah diganti telung perapat mungkin apabila ada renovasi cuma di bagian tembok maturnuun sedulur sudah mengikuti video ini sekali lagi kali ini kita dari Desa Ngindeng Ketamatan Sawo Kabupaten Ponorogo untuk menunjukkan kepada sedulur semuanya peninggalan Jenderal Sudirman ketika singgah di desa ini semoga menambah bawasan kita semuanya semoga bermanfaat maturnuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya selamat menikmati